Pernah nggak ketahuan kentut siapa yang lebih sering? Nanti kalian gimana? Hai guys! Welcome to our part 2 Of the Q&A Kita akan lanjutin jawabin pertanyaan kalian Tapi kali ini kita nggak pakai koin lagi ya Tim? Kita nggak pakai koin, kita mau Main dadu Kita keluarin Siapa yang angka paling besar? Eh yang angka paling kecil harus Milih question dan jawab pertanyaannya Angka yang paling kecil ya? Iya, yang kalah pokoknya Yang kalah harus menang dong Are you ready? I am ready Let's go Kamu dulu Tapi ntar nggak tau yang mana Nama siapa Six Six Oh no Oh yes Oh no, lima Oh no Kedua Gimana cara dengar suara Tuhan? Lagi bingung bertahan dalam kerjaan Dan pelayanan Oh oke, jadi lagi bingung untuk bertahan atau nggak dalam kerjaan dan pelayanan Iya, beneran Asik Pastor Tim siap menjawab Enggak, aku menjawab sepengetahuan aku aja ya Menurut aku, untuk dengar suara Tuhan harus mencari Tuhan Aku juga nggak pernah dengar suara audible-nya Tuhan gitu Tapi, kalau kita belum bisa mendengar dari suara hati atau apa Kita bisa membaca firman Tuhan Itu surat dari Tuhan itu Apa yang Tuhan pengen sampaikan ke kita itu Melalui Alkitab juga gitu loh Jadi kalau mau mendengar suara Tuhan kita bisa Memperdalam pengetahuan kita tentang firman Tuhan Kita bisa baca Alkitab Dan sediakan waktu buat mendengar Tuhan gitu loh Mungkin setiap pagi atau setiap malam saat teduh Saat teduhnya bisa worship dulu Bisa baca Alkitab Dan juga bisa berdoa Tapi bisa juga kasih beberapa momen, beberapa menit Dimana kalian bener-bener diam aja Kayak hidup kita sekarang ini semakin banyak suara kan Banyak suara kita isi waktu kita nonton Youtube, nonton film, nonton show Kita hangout sama temen-temen Kadang-kadang kita jarang bener-bener sendiri dan duduk diem Jadi, kalau emang bener-bener mendengar suara Tuhan Kasih kesempatan supaya Kalian bener-bener mau mendengar dan duduk diam Untuk mendengar apa yang Tuhan pengen sampaikan ke kalian Pastikan itu apa yang kalian dengar Atau antara dari suara hati Atau enggak kalian dengar dari khotbah Dari podcast, dari renungan Atau bahkan dari leaders rohani ya Kakak-akak rohani Kakak-akak rohani dari komunitas kalian Pastikan itu sejalan sama Alkitab Karena Tuhan kalau berbicara kepada kalian Itu enggak mungkin menyimpang dari Alkitab Iya, enggak mungkin menyimpang dari kebenaran ya Iya, ya itu sih menurut aku Dadadadeng Tuhan Yeay Dua 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 Tidak lagi Tiga Oh Tips LDR saya belum pernah LDR sih ya tapi kalaupun akan LDR eh pernah 5 hari atas minggu enakku di siantar aku di Bekasi gak pernah gitu, kita beda kota tapi yang pasti komunikasi sih menurut aku selalu kabarin satu sama lain sebisa mungkin tapi komunikasi supaya tahu aktivitas satu sama lain apa, gak harus yang chatting setiap detik, tapi at least tahu masing-masing aktivitas pasangan kamu lagi ngapain, makin tenang juga dengan komunikasi setiap hari juga menjaga hubungan ya benar tetap jangan lupa melakukan aktivitas-aktivitas yang bersama juga berdoa, bisa melalui telepon renungan, baca kita bareng komunikasi sih berdoa bareng ya, dan saling percaya saling percaya itu pun sih kita ada lagu buat kalian yang LDR buat yang lagi LDR aku sama Tim mau nyanyiin lagu buat kalian semoga bisa menguatkan ini lagu, apa liriknya kita udah bikin lama ya Tim udah pernah kita upload juga di Instagram tapi kita mau nyanyiin lagi ini musicnya di upload dari lagu Allah Sanggup dia yang berada jauh disana namun selalu dekat di hatiku ku bersyukur selalu pada Tuhan ku waktu ku mengingatmu dan merindukan dirimu walau jauh ku tahu Tuhan menjagamu selalu sebab Tuhan yang terutama di hidup kita berdua walau jauh ku percaya waktunya sempurna ku mau percaya janjinya dan mengutamakan Tuhan iya jadi itu tips LDR itu dia tips LDR dengan soundtracknya dengan soundtracknya mengutamakan Tuhan mengutamakan Tuhan iya bener gak sih mengutamakan Tuhan mengutamakan Tuhan komunikasi iya saling percaya saling percaya oke berikutnya berikutnya seluruh oh no yeay jeng 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 apa ini siapa yang paling sering ngajak nyembah hmmmm ngajak nyembah Chelsea ha 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 kamu seringnya nyembah kan worship worship ya kamu ngajak doa ya seringnya kalau timi dikit-dikit yuk kita doa yuk kita bodoh doa yuk kita bodoh doa everything will be jadi oke yuk kita doa gitu kalau aku karena aku suka nyanyi kali ya jadi kayak dan kita suka bikin cover jadi kayak suka kalau habis denger sermon kadang aku kayak eh tim worship yuk kalau lagi atmosfernya pengen nyembah eh tim worship yuk gitu itu benar itu benar let's go yeay oh ini pernah gak ketahuan kentut siapa yang lebih sering hahaha 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 menurut kalian gimana jeng 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 oh no oh my god ini pertanyaannya butuh satu video hahaha 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 karena perjalanan kentut bukan panjang sekali tim kenapa panjang kenapa panjang kenapa perjalanan lu deh panjang soalnya aku pernah bilang di awal-awal pacaran kalo aku tuh aku gak suka aku gak mau kamu kentut depan aku inget gak aku pernah bilang kayak aku aku bakal ilvio kalo cowok tuh kentut depan aku hahaha kayak aku gak mau denger kentut kamu maksudnya kayak nanti aja kalo udah married hahaha tapi ternyata ya gengs emang kentut tuh gak bisa ditahan aku bisa di kontrol aku udah nge ph hahaha eh itu gimana tim cerita kalo kentut yang mana sih yang pertama lucu banget lucu banget pokoknya ketahuan kentut inget gak ada mama aku disini jadi mama ku kan lagi dateng ke Melbourne nah mama ku stay di apartemen kan nah terus abis itu aku sama mama sama ade ku tuh lagi ngumpul di kamar sedangkan tim tuh lagi ngerjain tugas di depan nah dia lagi ngerjain tugas tapi mama sama vanes tuh ade ku udah setengah sadar udah rada eh gak 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 tidur tapi gak gak terbangun juga gimana ya jadinya yes hampir tidur hampir tidur lah ya nah aku tuh masih on masih on banget gitu terus abis itu aku tuh denger suara suara-suara aneh gitu dari depan aku denger suara kayak kayak gitu terus abis itu terus abis itu terus abis itu diem tuh ya gak ada suara gak ada apa-apa terus abis itu kayak dalam hatiku ini pasti terus abis itu kayak aku habis itu aku long keluar ya aku ternyak kamu nanya aku manggil aku manggil tim aku gitu dari kamar terus abis itu tim kayak muncul gitu kayak muncul muncul dari eh kamu muncul kan ke depan aku gak dari iya pokoknya habis aku manggil tim terus kayak dia kayaknya udah nyadar tuh dia muncul dari jauh kayak tik 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 terus kayak tuh kamu longlar kamu gimana munculnya aku gak tau gimana tim aku ngintip aja dari hallway ngintip terus aku langsung kabur lagi soalnya waktu terjadi tuh aku udah tau oh my ini ada yang denger gak nih ada tiga orang disini terus aku udah-udah udah diem terus sunyi siap oh mungkin gak ada yang denger yaudah mau lanjutin tugas tapi ada yang manggil tim udah aku tau oh udah terus abis itu abis itu dia muncul terus abis itu dia balik lagi dia cuma muncul terus abis itu aku nyamperin kan tim kamu kencet ya aku lah kayak gini ntar dia bilang mama kedengerannya hahaha aku bilang gak aku kasih soh mama emak aku kayak aku boongin tim saat itu iya mama tuh dengar iya aku lupa tim gak enak tau kaya mama ku adek ku semua denger kamu kentut jorok banget aku gitu padahal mama ku gak denger tapi kayak aku bilang kaya mama ku denger oh no iya pokoknya sejak itu yaudahlah udah dimaklumin udah dimaklumin udah dimaklumin tapi habis itu dia udah gak pernah kentut lagi di depan aku jadi itu harus diem-diem hahaha kalo lagi ngejin hahaha 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 anyways the answer is anyway iya dia kentut hahaha anyway dia kentut hahaha iya aja iya jarok normal kok natural eeuh hahaha aku aja yang jawab ayo jawab aduh tapi jangan emang malu kan gimana cara bikin tim ketawa terbahak-bahak gimana tim gampang ya tim kamu yang ngelampuin aku sering tanpa effort pun dia udah bisa ketawa terbahak-bahak sama aku iya gak? iya tapi kenapa ya? dia ketawa tuh sampe nangis iya nih kamu kalo tau tuh aku nangis sering sering aku sering ngelitikin deh aku sering tikel-tikel iya tikel terus sampe lain tapi bukan kritik yang bikin ketawa apa? susah deh kalo dibikinin susah deh tapi natural ya mas sih bukan kayak jokes atau apa sih iya aku tuh orangnya gampang ketawa kalo ngeliat sesuatu yang lucu yang justru kadang-kadang buat aku lucu banget tapi buat banyak orang gak lucu iya dia suka aneh sih yang kita anggap aneh dia tuh bisa ketawa sampai berhari-hari gitu loh dia ketemu kayak dia kebayang lagi tapi dia ketawa lagi aku lebih sering ketawain hal-hal yang orangnya gak niat ngelucu gitu loh kayak sebenernya orang itu jayus gitu ya? kayak jayus bukan nge-jayus tapi kayak konyol aja contohnya nih yang menurut aku lucu buat orang lain gak lucu aku lupa kalo yang bareng Chelsea tapi aku inget di kantor aku kan nyampe kantor aku bilang waktu itu ke bos aku good evening padahal masih pagi kan aku bilang selamat sore dia bilang dia nengok ha? selamat sore terus aku bilang di tempat lain di seling dunia ini ada yang lagi mengalamin sore dong aku bilang kan it's evening somewhere terus dia bilang di Adelaide padahal Adelaide cuma beda setengah jam sama kita terus buat orang-orang yaudahlah itu cuma kayak komen konyol tapi buat aku aku gak akan ngelangin iya dia sampe nangis buat cerita ini berjam-jam sama ya temen-temen nanti aku bingung nih orang kenapa gila sih itu gak lucu padahal tapi buat aku lucu kayak hal-hal seperti itu Chelsea sering ngelakuin yang seperti itu yang sebenernya mungkin orang-orang gak banyak yang lihat lucu tapi buat aku tuh what that doesn't make sense terus aku jadi gak tau anyway oke lanjut oke 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 ini something wrong with the bowl alright seandainya harus LDR bisa gak bisa ini muncul lagi LDR oke bisa gak? aku yakin bisa kalo emang harus LDR bisa opsi lainnya apa? gak ada bener bisa pasti cuma harus disiapin aja kayak iya paling kayak tim ini tuh bakal kangen banget sama aku tapi ya kayak aku bisa sih aku gak enggak iya gak sekangen kamu sama aku mungkin ya oke tapi pasti bisa pasti bisa kita bikin jadwal kapan kita komunikasi kapan kita komunikasi kapan kita call video call update iya soalnya kayak beberapa kali kita LDR kayak di edisi antara aku di Bekasi kita selalu kita selalu video call selalu video call dia update ke aku hari ini ngapain aja terus bahkan di tengah-tengah lagi ngumpul juga dia selalu update kayak dia videoin ini keadaan gitu sama aku juga kadang suka videoin iya at least tau semuanya aman semuanya aman at least malem-malem video call buat doa bareng doa bareng terus update lah ya kayak hari ini ngapain aja keseruan hari ini gitu bisa testi iya oke wuuu kenapa aku terasa gimana cara tau apa yang kita post sudah wise atau engga cocok banget loh menurut aku menurut aku gimana cara taunya yang kita post udah wise atau engga biasanya sebelum nge-post ya aku doain lagi dan minta beberapa orang yang aku percaya untuk ngebaca ulang kalo ada kata-kata yang salah atau yang takut di misunderstood ya ga sih tim ya jadi doain lagi dan aku pikir lagi gitu ini gunanya aku nge-post ini tuh untuk apa sih ngerti ga sih apakah ini untuk memberkati orang atau untuk sekedar mamer nih kayak diri aku gitu kayak tujuannya tuh apa intensionnya tuh apa gitu kalo intensionnya baik dan ada damai sejahtera juga nge-postnya dan post it gitu karena mau kita nge-post hal baik juga pasti akan ada banyak yang kritik ngerti ga sih tim kalo itu sih pasti kalo itu pasti jadi kayak don't let someone hold you back to be a blessing to people iya bener tapi bener kata kamu dicek dulu pastiin sebisa mungkin ga ada yang gampang disalah mengertiin iya itu at least usaha terbaik maksudnya selalu niatnya baik tapi orang bisa ngambil konteksnya beda konteksnya beda iya jadi semaksimal mungkin kita pake kata-kata yang tidak menyinggung ya iya bener dipikirkan baik-baik itu aja sih that's it oke 3 let's see pertanyaan terakhir kalo pasangan bilang ga cocok apa emang udah ga bisa dilanjutin hmmm banyak banget nih aku punya pertanyaan kayak gini jujur tapi menurut aku kalo saat itu dia bilang ga cocok ya yaudah jangan dilanjutin gitu let go dulu gitu take a break ngerti ga sih iya iya ketika dia bilang ga cocok pasti ada something di hatinya yang something lah ya ada yang ngeganjel maksudnya ga sehat atau ga emang dia ga mau dia ga mau gitu jadi ibarat luka ya ibarat kamu nyimpen luka aku nyimpen luka dan kita terus jalanin bareng kita paksain itu kan ga sehat nanti ancur malah ya iya iya kan harus disembuhin dulu kan ibaratnya iya 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 jadi take time hmmm antara butuh space masing-masing dulu iya butuh boundaries butuh space atau ga emang udah ternyata emang udah ngerasa bukan udah ga mau ngelanjutin kalian udah ga mau ngelanjutin yaudah bisa jalan move on amdoain semoga yang terbaik buat satu sama lain iya tapi yang pastinya jangan dilanjutin jangan dilanjutin di saat itu karena kalo ga berarti kamu ga kamu mau maksa dong pasangan itu kan soalnya dia berarti kalo udah bilang ga mau lanjutin ini ga bakal ngasih komitmennya ga mungkin ngasih niatnya ga mungkin ngasih 100% ke kamu jadi mau ga mau ya move on tapi ya kita kedepannya sih ga tau ya kalo emang jodoh kan Tuhan pasti pertemukan tapi jangan ditunggu-tunggu kalian lakuin jalanin hidup masing-masing jalanin hidup masing-masing iya bener ya itu dulu untuk hari ini itu dulu untuk part ini semoga bisa memberkati and aku udah excited di tim buat part 3 karena masih banyak pertanyaan aku ga tau ini bisa sampe berapa part ini tim kita lanjutin terus kamu kita lanjutin terus oke we'll see you next video see you guys bye bye